Hai teman-teman di luar sana semoga kalian dalam keadaan baik jadi kali ini saya akan memblok pergi ke kebun sawit ya kita akan jalan-jalan ke sana karena lama sudah saya tidak berada di sini ya di kampung saya sebab beberapa hari yang lalu saya berada di Semelanjung ya ada urusan-urusan lain so mungkin kali ini saya mau vlog untuk pergi ke kebun kita tinggalkan bersama sawit yang sudah lama terbiar ada satu minggu sudah saya tidak tertingguk ya kali ini saya akan tinggalkan oke let's go man sinilah kebun sawit saya alright tapi sekarang macam tiara buah hahaha kalau juga lah yang lain ada buah dia ada yang baru berbunga sebab sawit ini dia memerlukan bajak jadi kalau tidak bajak ya memang buahnya pun sikit lah oke saya ada beberapa hari yang kemarin saya ada tabur baca baca Netroposca ya 12-12-17 NVK kalau ini kelari ini sawit ini buahnya besar loh ini sekarang musuh musuh apa boleh buat lah oke inilah keadaan di kebun saya ya ya selesai sengaja tidak racun bahagian sini ya seperti yang kalian lihat saya hanya tebas sejak oke ini ini ada dua dua guys nah ini emang dia belum masak lagi usia kok usia sawit di tempat saya nih saya jaga sekitar 10 tahun lebih lah sini usia ini sekarang nih nah lambat saya baca dan bornya pun lambat ke luar sudah kalau kamu ada budget kalau kamu ada kebun sawit tabula baja karena baja sangat penting untuk sawit inilah sekitar disini kebun saya yang lainnya ini saya tidak racunin saya hanya tebas saja sebab saya tahu kalau kita racun kawasan kita akan menyebabkan tanah kita tidak akan jadi sumber lagi dan akan memusnahkan segala nution dalam tanah termasuk cacing sendiri tidak akan tidak mau datang ke tanah itu karena kekurangan nution dan juga kekurangan sumber yang ini dan saya belum turunin lagi yang lain tapi saya usahakan untuk pruning yang lainnya ok disinilah berapa buah ini buahnya besar ini buahnya besar ini saya sudah saya guna bajak mavel pun yang saya test kalau ia berkesan atau tidak tapi nampaknya ada perubahan ini saya lihat penasaran keadaan kebun saya bagaimana oke okelah teman-teman itulah dia kawasan kebun saya sudah tunjukkan semoga kalian dan dia terhibur dan menyukai konten ini dan disini ya saya ada bagi pendapat sikit kalau kita ada tanah kita mesti apapun tanaman yang kita tanam saya cadangkan jangan racun jangan racun lah oleh itu karena karena ia menyebabkan karena ia memberi kesan kepada kita punya tanaman dan akan mematikan botryon dalam tanaman jadi begitulah ya begitulah kehidupan seorang petani harus menjaga kualiti tempat harus menjaga kualiti buah dan pokok juga semua kuasa kita mesti jaga kali tiga oke lah saya harap kamu semua suka sekali lagi saya katakan suka dengan video ini dan kalau ada komen silahkan komen kalau ada cadangan untuk cadangan untuk kelapa sawit silahkan saya terima oke lah teman-teman semoga kalian semua dalam kadang baik dan sehat dan teruskan berkarya dalam apapun yang kalian lakukan ya semoga berhasil oke thank you semua bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati